Hai semua, pastinya semua orang sudah mengetahui tentang PT Freeport Indonesia yang berada di irian jaya dan terkenal akan tambang tembaga dan emasnya. Saking banyaknya jumlah biji tambang yang ada di tambang PT Freeport ini, membuatnya menjadi tambang tembaga dan emas yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Di balik itu semua, ternyata sejarah pembangunan tambang PT FI ini sangatlah sulit dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan dan membangunnya. Nah berikut ini adalah sejarah dan fakta megaproyek tambang yang terbesar di dunia. PT Freeport Indonesia ini merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara dan sahamnya ini dimiliki oleh Inalum serta Freeport McMoran yang berasal dari Amerika. Meski berada di Indonesia, namun mayoritas kepemilikan tambang emas ini berada di tangan perusahaan tambang ASL Amerika tersebut dan membutuhkan waktu 51 tahun untuk mengembalikan PT Freeport ini kembali ke Indonesia. Penemuan tambang emas ini bermula dari penelitian seorang geolog Belanda yang bernama Jane Jakwis Dossi, di mana dalam laporannya Dossi ini menulis terdapat gunung tembaga di Papua yang dia beri nama Esbeg. 20 tahun kemudian, pada 1960, Forbes K. Wilson, seorang direktur dari Freeport Mineral, mendapatkan informasi mengenai catatan Dossi ini, dan dia pun sangat tertarik untuk mengeksplorasi Esbeg ini. Wilson kemudian melakukan ekspedisi dan eksplorasi senilai 1 juta USD dan berhasil menemukan cadangan 33 juta ton biji besi dengan kandungan tembaga sebesar 2,5%. Lalu pada 5 April tahun 1967, setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, Freeport akhirnya membuka pertambangan yang bernama PT Freeport Indonesia di Irian Jaya. Untuk membangun pertambangan di lokasi gunung Esbeg ini, Freeport menyewa firma terkenal bernama Bechtel yang berasal dari California, Amerika Serikat. Pembangunan pertambangan tersebut ternyata memiliki medan yang sangat sulit dan ekstrim, karena mereka ini harus membangun jalan sepanjang 120 km, dan jalurnya ini melewati hutan serta sungai dan pegunungan setinggi lebih dari 4.000 meter. Selain itu, untuk mempermudah pembangunan tambang di Esbeg ini, sekitar 11 km dari gunung Esbeg ini, Freeport membangun kereta gantung di atas kaki tebing setinggi 609 meter, dan membuatnya ini menjadikan sebagai kereta gantung yang tercuram di dunia. Kereta gantung ini juga merupakan kereta gantung yang terpanjang di dunia pada waktu itu, dengan panjang rutanya mencapai 2.743 meter. Kereta gantung ini digunakan untuk membawa berbagai macam material, serta alat berat untuk membangun tambang di gunung Esbeg. Dan setelah 5 tahun, tambang di Esbeg ini pun selesai dibangun, dan pembangunannya ini membutuhkan biaya sekitar 1 miliar USD, atau setara dengan 14,5 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Setelah berhasil menambang biji tambang di gunung Esbeg ini, Freeport kemudian menghadapi masalah dalam pengiriman biji tambang tersebut ke pabrik untuk diproses lagi. Hal ini dikarenakan, pengiriman menggunakan truk dan kereta gantung ini tidak akan cukup untuk memuat semua hasil biji tambang tersebut, serta membutuhkan waktu lama sehingga nantinya akan membuat kerugian pada Freeport. Akhirnya, para insinyur ini pun memiliki cara yaitu dengan menjatuhkan langsung biji tambang tersebut ke bawah menggunakan suatu alat yang berukuran besar. Dan ketika biji tambang tersebut jatuh ke bawah, maka biji tersebut akan terpecah dan menjadi bagian-bagian kecil sehingga memudahkan untuk memindahkan biji tambang tersebut. Biji tambang tersebut kemudian dibawa melalui conveyor belt langsung menuju ke pabrik pengolahan, di mana dalam pabrik tersebut terdapat mesin ore crusher terbesar di dunia dengan diameternya mencapai 12 meter. Mesin crusher ini berfungsi untuk menghancurkan biji tambang hingga menjadi bebatuan yang halus atau disebut dengan powder ore. Powder ore ini pun kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi konsentrat selure yang mengandung tembaga dan juga emas. Untuk selanjutnya, konsentrat ini pun diproses lagi dengan cara dilebur atau disebut juga dengan smelter, di mana setiap tonnya ini terkandung 317 kilogram tembaga, 30 gram emas, dan sekitar 30 gram perak. Kemudian pada Desember 1972, hasil pengolahan biji tambang ini pun dikirim pertama kalinya menggunakan kapal di pelabuhan Irianjaya. Setelah itu, karena cadangan Esbeg ini diperkirakan habis pada 1987, maka pada tahun 1984, pimpinan Freeport Mik Moran memerintahkan semua jajaran Freeport untuk eksplorasi mencari lokasi tambang lain. Akhirnya pada tahun 1987, mereka berhasil menemukan Gunung Grasbeg yang berjarak 3,2 kilometer dari Gunung Esbeg dan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi. Grasbeg ini diperkirakan memiliki cadangan sebanyak 40,3 miliar pond tembaga dan 52 juta Troy Ones emas, serta merupakan cadangan tembaga dan emas terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Lokasi Grasbeg ini jauh lebih terpencil dan lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan Esbeg karena terhalang banyak tebing curam dan tinggi. Namun dengan adanya para insinyur, hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan teknologi modern. Kemudian karena terdapat tebing yang menghalangi antara Esbeg dan Grasbeg ini setinggi 4.000 meter lebih, maka untuk membuat akses dari tambang Esbeg ke Grasbeg, Freeport ini membuat heatroad yang tidak seperti jalan pada umumnya. Heatroad ini memiliki sudut kemiringan antara 22 derajat hingga 30 derajat, serta jalurnya ini berliku-liku dan terus menanjak hingga ketinggian 4.114 meter. Keberadaan heatroad ini seakanlah membantu dalam pengiriman biji tambang dari Grasbeg ke Esbeg untuk proses pengolahan, serta heatroad ini juga untuk membawa berbagai macam komponen alat berat yang beratnya ini mencapai puluhan ton. Grasbeg mulai dieksplorasi pada tahun 1988. Proses penambangan pada Grasbeg ini dilakukan non-stop siang dan malam, di mana setiap harinya dapat menambang sebanyak 600.000 ton biji tambang perharinya, dengan menggunakan berbagai macam alat berat yang terbesar di dunia. Salah satu alat berat yang digunakan dalam pertambangan Grasbeg ini, yaitu menggunakan sovel yang terbesar, di mana dalam sekali angkut alat ini dapat mengangkut bebatuan tambang sebanyak 80 ton per angkutnya. Dan juga untuk dump trucknya, mereka juga memiliki yang terbesar, dengan kapasitas tampung sebanyak 320 ton, dan beratnya mencapai 500 ton dalam kondisi penuh. Namun dibalik itu semua, sejak 1967 sampai 2018 atau sepanjang 51 tahun lamanya, perjalanan bisnis Frippot ini penuh dengan polemik dan berbagai isu. Mengingat selama puluhan tahun tambang penuh potensi mineral ini, dinilai lebih banyak memberi manfaat ke Amerika daripada ke Indonesia. Lalu sampai akhirnya, Presiden SBY menerbitkan Undang-Undang Minerba, nomor 4 tahun 2009, yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Namun sayang sampai akhir periode, upaya renegoisasi dan divestasi ini tidak kunjung selesai. Upaya divestasi ini kembali digalakkan oleh Presiden Jokowi. Selama 3,5 tahun, tim yang dibentuk oleh Presiden Jokowi ini aktif negosiasi ke PT Freeport Nik Moran untuk mengakui sisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Dan pada 27 September 2018, pemerintah menandatangani 3 perjanjian sekaligus yang menandakan transaksi akuisisi ini tuntas dan saham 51% PT Freeport Indonesia ini jatuh ke pemerintah Indonesia. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.